Babak 1001, Pertarungan Senjata Suci Tidak membiarkan Zuofan lepas dari pandangannya. Murong Lai merasa sangat terganggu, dan melanjutkan pertanyaannya. Karena Tuan bukan dari daerah pusat, siapakah Anda? Dari mana asal Anda? Dan apa tujuan kunjungan Anda ke wilayah utara? Saya sudah mengatakannya, kami hanya lewat saja. Tidak perlu melihat lebih jauh. Saya tidak cenderung untuk tidak menghormati siapapun seperti saat ini. Tetapi wilayah utara sekarang berada dalam keadaan genting. Tidak memberi saya pilihan selain bersih keras. Tuan, bagaimana jika aku masih menolak? Zuofan menyipitkan mata sambil tersenyum tipis. Murong Lai melepaskan auranya yang kuat. Matanya tajam karena tekat. Maafkan saya karena menahan Anda sampai jelas siapa tuannya. Hahaha. Menurutku Dewa Pedang Matahari Arden agak sombong. Zuofan meraih tangan Kiawer dan terus berjalan. Suaranya dengan santai mencapai bayi yuyu. Aku pergi bersama Kiawer. Pastikan untuk menyusulnya nanti. Murong Lai memicinkan matanya dan bertindak sambil berteriak. Apakah Tuan akan membiarkan saya tergantung begitu saja? Apakah aku tidak berarti apa-apa bagimu? Suara mendesing. Bali yuyu memastikan untuk mencegat usahanya. Memandangnya dengan wajah dingin. Murong Lai tahu ini akan terjadi dan dunia di sekelilingnya mulai mendidih seiring dengan munculnya api yang tak ada habisnya. Daratan utara yang keras dan dingin serta badai saljunya yang dahsyat berubah menjadi gulung berapi yang melepuh dalam sekejap. Panas yang membakar naik cukup tinggi hingga menghasilkan lava. Es dan salju yang telah tumbuh selama berabad-abad di sekitar area tersebut. Langsung berubah menjadi uap sebelum menghilang sama sekali. Dari gurun es. Wilayah utara telah menjadi neraka yang terik. Dunia berada di bawah kendali Murong Lai. Pik Genesis State memiliki kekuatan untuk membuat semua makhluk di dunia tidak bisa lepas dari jenggamannya. Meskipun orang lain akan merasa bosan dengan penampilan seperti itu. Bali yuyu tidak terkesan dengan yang terbaik di wilayah selatan. Tatapan dinginnya menimbulkan percikan api. Tepat sebelum dia melepaskan kekuatannya yang menakjubkan. Guntur bergemuruh tanpa henti sementara dunia bersinar keperakan. Neraka yang terik kini mulai bergemuruh hebat. Berubah menjadi lautan keperakan. Dengan energi pedang petir meliuk-liuk. Menjanjikan kehancuran ekstrim dengan sedikit sentuhan. Dengan dunia terbelah dua seperti ini. Murong Soe dan Zulier tersentak. Mereka yakin Bali yuyu kuat. Tapi mengetahui bahwa dia bisa sejajar dengan kakak laki-lakinya adalah sebuah konsep baru yang harus dipahami. Dalam pertempuran ekstrim melawan musuh setingkat Raja Pedang. Tidak ada tempat yang dapat memberikan perlindungan sedikitpun. Tidak ketika dunia dapat bergeser kapan saja dari bentrokan mereka. Hahaha. Rindu memang jarang terjadi. Anda benar-benar memiliki kekuatan untuk menghentikan saya. Tidak heran dia begitu percaya diri. Kita bisa saja berjuang berhari-hari dan tetap tidak ada hasil apapun. Apalagi memikirkan untuk menyusul setelahnya. Melihat langit terbelah dua karena kekuatan mereka. Lalu pada Zulofan yang biasa-biasa saja pergi. Murong Lai tertawa. Namun kemudian senyumannya berubah menjadi sinis. Namun. Kamu melewatkan sesuatu. Nona mungkin memiliki kekuatan yang setara denganku. Tapi tidak akan bertahan sepuluh gerakan jika aku serius. Cik. Kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Bali Nyuyu mencibir. Mereka bilang kepala pelan murong itu bijaksana. Tapi sekarang aku melihat kamu hanyalah orang yang sombong. Dari pertukaran kami sebelumnya. Jelas bahwa tidak ada satupun dari kami yang diuntungkan. Dan pemenang hanya akan muncul ketika situasinya sangat buruk. Tapi mungkin perlu waktu bertahun-tahun untuk mewujudkannya. Sekarang kepala pelan murong begitu sombong mengatakan bahwa dalam sepuluh gerakan kamu bisa mengalahkanku. Hahaha. Apakah kemampuanku sangat lemah dibandingkan dengan senyum khusus pelanmu? Murong Lai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum samar. Nona. Tidak ada yang biasa dari dirimu. Telah mencapai tingkat kekuatan yang tidak kalah dengan milikku. Klan Anda harus memiliki warisan yang panjang. Dengan keterampilan yang rumit. Kelanku telah mendapatkan sedikit reputasi dari luar. Tapi kelanku tidak terlalu sombong hingga mengabaikan semua pahlawan lain di luar sana. Jadi mengapa harus mendeklarasikan sepuluh gerakan? Bali Yuyu memberinya tatapan jijik yang kejam. Murong Lai menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Seharusnya aku beruntung bisa bertarung ribuan pukulan dengan pukulan yang sangat kuat. Tapi dalam kasus ini. Saya tidak bisa menuruti permintaan orang lain demi merugikan wilayah utara. Saya hanya berharap Nona berbaik hati untuk menempa saya. Murong Lai memberi sedikit isyarat hormat. Lalu wajahnya mengeras. Api emas yang mendidih keluar dari tangannya. Menyatu menjadi pedang emas sepanjang 2 meter yang menyala. Dengan kemunculannya. Dunia bergeser. Neraka di sekitar Murong Lai melonjak semakin tinggi. Melepaskan kekuatannya seperti banjir besar ke sisi dunia keperakan Bali Yuyu. Butuh beberapa saat untuk menelannya utuh. Bahkan kilatan energi pedang. Suara mendesin. Dunia berubah warna menjadi merah. Panas meningkat semakin tinggi. Membuat tanah mendesis karena tekanan. Seluruh dunia di sekitar mereka berada dalam genggaman Murong Lai. Dan dengan semakin panasnya dunia. Berarti serangannya akan jauh lebih kuat. Mata Bali Yuyu bergetar dan berseru. Senjata dewa dari wilayah selatan. Pedang ilahi yang menghancurkan. Dengan tepat. Murong Lai menyeringai penuh percaya diri. Dia melambaikannya dengan ringan dan memegangnya di hadapannya sambil menghela nafas. Nona. Maafkan aku karena telah mempersingkat pertarungan kita. Mengeluarkan pedang suci dan mengklaim kemenangan. Tapi seperti yang sudah saya katakan. Saya akan dengan senang hati menjamu Nona di kesempatan lain. Mohon maafkan saya. Murong Sui dan Zulier bergembira karena kepala pelang menang. Tidak peduli seberapa kuat wanita itu. Kepala klan memiliki senjata ilahi yang langka untuk membantunya mengubah situasi menjadi menguntungkannya. Berbeda dengan senjata spiritual pada umumnya yang dimiliki orang lain. Senjata ilahi hanya akan mengeluarkan kekuatan lebih besar jika semakin kuat penggunanya. Itu berarti karena Murong Lai hanya memegang pedang penghancur. Kemenangannya sudah pasti. Ini menvalidasi tantangan sebelumnya untuk mengalahkan Bali Yuyu dalam sepuluh gerakan. Zuo Fan tidak akan pergi kemana-mana. Bali Yuyu menatap tajam ke arah Murong Lai sambil menggigit bibir. Untuk menandingi pedang penghancur. Diperlukan pedang penghancur milik Patriar. Tapi Patriar tidak akan pernah melepaskan barang berharga miliknya. Apalagi dia tidak berada di dekat sini. Kekalahannya menjadi nyata begitu pedang ilahi terlibat. Hasil buruk ini membuat Raja Pedang hanya marah dan kecewa. Sebagai seorang rekan praktisi. Murong Lai mengetahui perasaannya dengan baik dan menghela nafas. Nona. Mohon abaikan pertemuan ini dan jangan menganggapnya sebagai kerugian. Saya dipaksa oleh keadaan. Murong Lai tidak lagi memandang Bali Yuyu yang kesal dan memandang Zuo Fan dari kejauhan. Tuan. Nona sudah kalah. Apakah kamu masih berniat pergi? Tentu saja kenapa. Zuo Fan tidak pernah melewatkan satu langkah pun. Dia tidak bisa mengalahkanmu. Tapi itu cukup memberiku banyak waktu. Bahkan seekor siput pun bisa menempuh jarak ribuan mil dalam jangka waktu itu. Murong Lai mengangkat alisnya. Lalu mengejek. Menahanku. Dia tidak akan melakukan itu setelah sepuluh gerakan. Kalian berdua tahu itu. Wajah Bali Yuyu tenggelam. Tangannya mengepal rak. Kalau saya bilang dia bisa mengulur waktu. Maka itulah yang akan dia lakukan. Jangan percaya padaku. Zuo Fan menyeringai jahat. Kepala Tlan Murong. Sebelumnya kamu mengatakan Tlanmu memiliki sedikit reputasi. Tetapi tidak akan meremehkan ahli lainnya. Menurutku. Kamu benar-benar sombong. Mempertimbangkan semua orang di bawahmu. Apakah Anda menganggap diri Anda unik karena menggunakan senjata ilahi? Alis Murong Lai terangkat dan jantungnya bergetar. Tidak mungkin kau bermaksud. Anda dapat mengebaknya. Dalam pertarungan ini. Orang yang tergelincir bukanlah aku. Melainkan kamu. Mata Zuo Fan bersinar dan tepi hitam muncul dari telapak tangannya. Pedang merah dengan garis hitam segera terlihat. Zuo Fan melemparkannya ke Bali Yuyu. Ambillah dan pastikan untuk menikmati seni rupa kepala Pelang Murong. Bab seribu dua, pergolakan. Suara mendesing. Petir hitam membelah langit saat Bali Yuyu menggenggam pedang hitam itu. Kegelapan merembes ke dalam dunia yang terik di sekitarnya. Memberikan warna dan getaran yang menakutkan. Bersamaan dengan itu terdengarlah suara-suara yang menyeramkan. Seperti suara setan. Menakutkan dan mengerikan. Bali Yuyu menatap pedang agape yang bersenandung itu. Dia bisa merasakan kekuatannya. Semangatnya. Seperti pedang sundering milik Patriarch dan pedang penghancur milik Murong Lai. Ini adalah senjata ilahi. Tapi tanah itu miliknya yang mana? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Apakah ada senjata dewa aneh dengan garis hitam di antara lima senjata dewa? Alis Murong Lai bergetar tak percaya. Pedang penghancur di tangannya mulai bersenandung juga. Dipenuhi amarah karena bertemu musuh bebuyutannya. Apa yang terjadi dengan pedang penghancur? Melihat pedang yang bergetar di tangannya. Murong Lai mengerutkan kening dan matanya bersinar. Apa yang membuat senjata suci itu begitu bersemangat? Ia tidak bertindak seperti ini sebelumnya. Bahkan ketika bertemu dengan senjata dewa lainnya. Jadi kenapa sekarang? Namun Zuo Fan tahu alasannya. Senjata suci menjadi marah dengan kemunculan pedang iblis karena dulunya adalah pedang faulting. Telah mengubah penampilannya dengan roh pedang penghuni baru. Lima senjata suci yang hebat telah ditempa bersama dan sekarang keduanya bertemu dan menemukan satu yang tidak dapat dikenali. Bahkan orang-orang pun akan terlalu terkejut untuk berkata-kata. Beruntung roh pedang tidak dapat berbicara atau pedang faulting akan meludahkan api. Siapa kamu, bajingan, yang merampok rumah saudaraku? Dimana saudaraku? Hehehe, enam kaki di bawah. Bagaimana dia mati? Tuan memusnahkannya karena dia tidak mendengarkan alasan. Dan begitulah yang terjadi. Dengan seringai menyeramkan. Zuo Fan mendengarkan senandung bergantian kedua pedang itu. Menyediakan naskah melodramatisnya sendiri agar sesuai. Tidak peduli seberapa bermusuhannya pedang itu. Penggunanya tidak tahu apa-apa. Kamu memiliki pedang dewa sekarang. Jadi jangan hanya berdiri di sana. Seranglah. Pedang yang bersenandung membuat keduanya tertegung sejenak dan teriakan Zuo Fan menembus kebingungan mereka. Bali Yuyu bergetar dan kemudian menyeringai pada pedang iblis itu. Merasakan semangatnya terangkat. Dia sekarang memiliki sarana untuk memberikan pertarungan yang diinginkannya kepada Murong Lai. Dengan kami berdua memiliki pedang dewa. Tidak ada yang tahu hasilnya. Bali Yuyu mendorong kekuatannya melalui pedang dewa dan senandungnya semakin kuat hingga sebuah energi melesat keluar dari ujungnya dan menuju ke awan di atas. Saat ini benar-benar terjadi badai petir. Dengan angin kencang dan kilatan cahaya perak menggantikan langit merah yang dominan. Petir dan energi pedang bercampur. Menyebar ke sekeliling dan merobek awan api merah. Dunia telah berubah sekali lagi hanya dalam hitungan detik. Meski areanya tidak terlalu luas. Sepertiga awan api telah hilang. Hal ini membuktikan Bali Yuyu kini memiliki kekuatan untuk bertahan lebih lama dari 10 serangan berikutnya. Sementara posisi dominan Murong Lai telah runtuh karena hilangnya kendali atas langit. Keduanya memegang pedang suci. Memotong peluang untuk membuat pertarungan seperti itu menjadi singkat. Sambil nyengir. Zuo Fan Melambai dan terus berjalan pergi bersama Kiawe. Kalian berdua luangkan waktu dan bersenang-senang. Aku pergi sekarang. Hahaha. Wajah Murong Lai berkedut. Geram saat dia melihat Zuo Fan menyelinap pergi. Lalu dia menoleh ke arah lawannya dan senang jahatnya sambil menghela nafas. Ini akan memakan waktu. Ya. Tidak mungkin 10 gerakan cukup. Bahkan 100 gerakan pun tidak. Hehehe. Bali Yuyu berseri-seri. Bergegas ke arah Murong Lai. Kepala klan. Aku belum pernah menggunakan pedang suci seumur hidupku. Jadi sekarang aku punya lawan yang bisa ditandingi. Pastikan untuk ikut beberapa ronde bersamaku. Hahaha. Terkutuklah. Sekarang aku menjadi rekan tanding. Wajah Murong Lai menunduk dan menghela nafas meski Bali Yuyu yang bersemangat mendatanginya dengan paksa. Murong Lai tahu tidak ada yang bisa menghentikan Zuo Fan sekarang dan tidak ingin berkelahi. Meskipun Bali Yuyu menemukan dirinya dengan pedang dewa untuk pertama kalinya dan terlalu bersemangat untuk tidak mencobanya satu atau dua putaran. Seorang pria yang kecewa dan seorang wanita yang bersemangat terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan. Dunia berguncak. Tanah berguncak. Kilat bergemuruh. Dan neraka menyelimuti langit. Pertarungan tingkat Raja Pedang ini sekarang mendapat dorongan dalam bentuk pedang dewa. Menimbulkan pergolakan pada dunia di sekitar mereka. Seolah-olah akhir zaman telah tiba di dunia yang malang ini. Segalanya lenyap dimanapun keduanya saling bersilangan pedang. Dan banyak tempat lain yang berakhir hancur hanya karena aura mereka. Pertempuran seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama jika seseorang cukup bijaksana untuk menjaga nyawa mereka di hadapan kehancuran dan serangan gencar yang tiada henti. Murong Soe dan Suyer bergegas pergi begitu mereka tahu keadaan akan segera berakhir. Bahkan tidak melirik ke belakang pada tampilan kekuatan mentah yang luar biasa dan sama mematikannya. Ledakannya saja dapat membuat mereka tuli secara permanen. Meski pelarian cepatnya terbukti lambat. Berkali-kali mereka akan ditelan setelah bentrokan yang terlalu kuat. Dan tetap di sini selamanya sebagai mayat. Suofan menghilang saat asap dan debu semakin banyak. Sehingga Murong Soe tidak punya kesempatan untuk menemukannya. Pertarungan tersebut memiliki keuntungan tambahan karena menghapus jejaknya. Dengan semua orang terjebak dalam mencari tahu siapa pria misterius ini. Di depan asap yang mengepul. Sebuah kereta berhenti dan Suofan masuk bersama Kiawer sebelum kereta itu melanjutkan perjalanannya. Para penjaga melirik ke arah Suofan lalu kepergolakan di luar dengan kaget dan ragu. Astaga! Tuhan! Apa yang terjadi? Kami baru saja menyelesaikan urusan kami di kota Galefros dan hujan es Melanda. Memaksa kami melarikan diri. Lalu, Seperti yang Pak katakan, Seluruh kota hancur dan kami mengkhawatirkan keselamatan Anda. Dan sekarang dunia sedang menuju kehancuran. Dengan langit dipenuhi petir dan api. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu cukup mengemudikan keretanya. Raja pedang hujan dingin hanya melawan Murong Lai. Suofan menghilangkan kekhawatirannya sambil tersenyum. Yang lain tersentak mendengar berita itu. Dewa pedang matahari yang bersemangat. Murong Lai. Bagaimana kamu bisa bertemu dengannya? Apa yang telah terjadi? Bukan apa-apa. Baru saja terlihat, Suofan meremehkan semuanya sekali lagi tapi kemudian dia batuk darah. Yang lain panik. Tuhan! Ayah! Kamu, Kiawer khawatir. Suofan menghela nafas dan memasukkan pil ke mulutnya dari cincinnya. Tidak apa-apa. Saya baru saja menyelesaikan bantuan. Kita bisa pergi sekarang. Kiawer mengetahui kebenarannya dan menghela nafas. Memeluknya dengan khawatir. Dunia di sekitar mereka masih berguncang hebat. Gelombang kejut dari dua raja pedang yang bertarung menyebarkan kehancuran ke segala arah. Hanya sebuah kereta yang ditarik oleh empat binatang spiritual tingkat tiga yang panik yang tersisa. Sepuluh hari kemudian. Angin dan salju menerjang jalan. Dan seseorang tiba-tiba muncul di depan kereta yang melaju kencang. Dengan mudah menyelinap ke dalam. Melihat siapa yang kembali. Semua orang bersorak. Nona Yuyu. Akhirnya kamu kembali. Tuan mengkhawatirkanmu selama ini. Hahaha. Khawatir. Melihat Suofan yang pucat. Bali Yuyu menyeringai. Dia lebih baik menjaga dirinya sendiri. Dialah yang terluka di sini. Dilihat dari wajahnya yang pucat. Kan. Suofan tersenyum. Jiwaku mendapat sedikit luka dan akan baik-baik saja dalam sebulan. Cik. Bodoh. Bali Yuyu menggelengkan kepalanya. Mengejeknya. Kamu hanya perlu menggunakan jiwamu untuk melawan Nurong Sui. Sekarang lihat apa yang membawamu. Tentu saja jiwamu akan rusak akibat serangannya. Suofan terkeke. Saya ingin membalas Budi. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menerima pukulan fatalnya. Bab Seribu Tiga, Tertipu. Dulu kamu sangat cerdik sampai sekarang. Jadi kenapa kamu tiba-tiba menjadi bodoh? Bali Yuyu mengejeknya. Apakah kamu tidak takut dia akan menghancurkan jiwa dan ragamu? Hahaha. Cobaan berat yang aku lalui untuk sampai ke sini tidak seberapa. Suofan menghela nafas panjang. Saat kamu membalas Budi, kamu harus tulus. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memiliki kehidupan yang sesuai dengan yang telah dia berikan padamu. Hanya saja kali ini, jiwa kembarku terlalu kuat bahkan untuk dihancurkan dengan kekuatan penuhnya. Jiwa nagaku mungkin terluka. Tapi wilayah kekuasaanku bisa menyerap semua bahaya. Dalam batas tertentu, bagaimanapun. Aku mendapatkan hidupku kembali. Bali Yuyu berkata, Kamu sungguh aneh. Membalas Budi dengan mengorbankan nyawamu. Dalam situasi lain, saya bisa membalas Budi dengan mudah. Tapi dia dan saya menempuh jalan yang berbeda. Dia tidak hanya meremehkan bantuanku. Tapi bahkan jika aku bisa membantunya. Hal itu hanya akan merusak kepercayaannya. Lebih banyak merugikan daripada membawa manfaat. Jadi satu-satunya pilihan adalah hidup untuk hidup. Meskipun aku masih mempunyai kegunaan untuk milikku dan tidak bisa menyerah begitu saja. Aku senang hanya menawarkan kesempatan padanya untuk mengambilnya. Itu masalahnya jika dia gagal mencapai kesuksesan. Tetapi semua hutangnya telah dibayar. Bali Yuyu mengerjap bingung. Itulah pandangan segar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Membayar hutang bisa direduksi menjadi sekedar mencari ketenangan batin. Aku tidak berhutang pada siapapun dan tidak pula ada yang berhutang padaku. Memutuskan tali silaturahmi tak lain hanyalah formalitas. Asal hatiku tenteram. Benar. Dendam dan rasa syukur itu semua tentang hati. Mengapa repot-repot menawar bagaimana cara mengatasi stres? Bali Yuyu menganggup lalu berubah serius. Bagaimana kalau aku memberimu kesempatan untuk melepaskan dasi lainnya? Zuo Fan menatapnya lama. Apa yang sedang kamu lakukan? Dasi apa yang kamu bicarakan? Sungguh nikmat yang sebesar surga itu sendiri. Dia bergegas ke sisinya dan menatap langsung ke mata Zuo Fan. Apa pendapatmu tentang aku? Kian. Dengan gemetar. Semua orang di kereta memandang frigitrain snowking dengan tatapan bodoh. Apa yang dilakukan Raja Pedang ini? Mengaku. Terkutuklah. Dia benar-benar berani mengambil inisiatif seperti itu. Tidak seperti wanita manapun yang kukenal. Tunggu. Itu seperti Raja Pedang. Semua mata kini tertuju pada Zuo Fan. Memberikan petunjuk yang jelas. Tuan. Berhubungan dengan Raja Pedang tidak hanya akan membantu Anda tetapi juga diri kami sendiri. Lihat betapa bersemangatnya dia. Jadi terima saja. Meskipun dia agak liar. Dia juga memiliki banyak kekuatan untuk membuat takut siapapun. Menatap mereka agar tidak ikut campur. Zuo Fan menatap mata Bali Yuyu yang penuh harap. Uhum. Nona Yuyu. Apa yang kamu katakan? Seperti yang kumaksud. Apa yang biasanya kamu pikirkan tentangku? Tidak banyak. Zuo Fan berkata dengan nada datar. Wajah Bali Yuyu berkedut dan menarik bajunya. Tidak banyak. Apakah Anda ingin mencobanya lagi? Sekarang Nona Yuyu. Jangan terburu-buru. Tuan selalu berterus terang. Jadi tolong jangan langsung marah. Yang lain memperhatikan wanita liar itu akan berbalik dan bergegas menenangkannya. Bali Yuyu terdiam sambil berpikir lalu melepaskan Zuo Fan. Dia menenangkan hatinya dan memberikan senyuman termanisnya. Tuan Kian. Kata-katamu sangat menyakitkan. Anda tidak terlihat seperti orang suci dan tentu saja tidak bertindak. Tidak seperti orang suci. Tetapi Anda memiliki satu sifat yang patut ditebus. Yaitu bersyukur. Anda bahkan akan memberikan hidup Anda untuk membalas rasa terima kasih orang lain. Saya seorang wanita yang menghormati pria dengan sifat seperti itu. Keluarlah. Wanita. Dan jangan membuang waktu. Zuo Fan mendengus. Bibir Bali Yuyu bergerak-gerak karena marah dan mengelototinya. Tinjunya mengepal. Tapi dia berhasil menghilangkan semua rasa frustasinya dengan satu nafas panjang. Wajahnya tetap hangat saat dia mulai menilai. Maksudku. Kian. Untuk melindungimu di kota Galefros. Aku harus menghadapi Murom Lai sendirian. Bukankah aku menyelamatkan hidupmu? Jadi. Bukankah kamu harus bersyukur? Tidak. Mengapa? Kamu adalah penjaga yang diberikan Bali Yutian kepadaku dan kamu baru saja melakukan tugasmu. Bagaimana rasanya menyelamatkan hidupku? Zuo Fan berbicara dengan percaya diri. Hati Bali Yuyu mencelos namun ia tetap mencobanya lagi. Kau yang menyebabkan kekacauan di kota Galefros. Untuk apalagi Murom Lai menemui kami. Karena aku yang menanganinya untukmu. Paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah membalas Budi. Seperti yang saya katakan. Anda sekarang bekerja untuk saya jadi semuanya adalah bagian dari deskripsi pekerjaan Anda. Termasuk, namun tidak terbatas pada kepatuhan dan perlindungan. Apa manfaatnya? Zuo Fan menatap mata kerinduannya sambil berkata. Selain itu. Hadiah tambahan apapun yang harus kuberikan padamu sudah kulakukan di kota Galefros. Kamu pasti sudah dipukuli sampai babak belur sekarang jika bukan karena pedang suciku. Kan? Saya baru saja menyelamatkan reputasi dan hidup Anda. Bukankah itu rasa terima kasih yang tertinggi? Tapi itu sudah jelas. Karena sebaliknya kamu tidak bisa melarikan diri. Saat Anda menguasainya. Apapun yang saya berikan kepada Anda. Jika pernah. Bukanlah karena rasa terima kasih. Melainkan bantuan. Kamulah yang seharusnya berterima kasih kepadaku karena apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Sebagai seorang pelayan. Sambil mengangkat hidung Bali Yuyu. Suofan tersenyum jahat sambil menjelaskan tanggung jawabnya. Lalu bertanya. Oh benar. Di mana pedang iblisku? Mengapa kamu belum mengembalikannya? Bali Yuyu memutar dan meletakkan tangannya di belakang sambil menghindar karena ragu. Alis Suofan bergetar. Menyadari pedang yang diikatkan di pinggangnya lalu mengulurkan tangannya. Berikan di sini sekarang. Aku hanya ingin bertanya kepadamu. Mungkinkah aku bisa menyimpannya? Bali Yuyu memohon dengan malu-malu. Mata yang lain membelalak menyadari. Raja pedang hujan dingin dia pelin-pelan selama ini. Tapi tidak mengaku sama sekali. Betapa membosankannya. Dan kamu membuat kamu semua tidak berharap apa-apa. Semua orang memutar mata dan melihat ke tempat lain. Hanya Suofan yang melihat niatnya sejak awal dan mengejek. Simpan. Apakah Anda tahu apa ini? Katakan padaku apakah Patriarkmu bersedia membiarkanmu menyentuh pedang sundering. Itu karena pedang dewa sangat langka sehingga baru sekarang aku menggunakannya untuk pertama kalinya dan merasakan kekuatan yang dimilikinya. Bali Yuyu tampak bersemangat sekali lagi. Oh. Aku juga mendengar hanya ada lima pedang dewa di sekitar. Kenapa kamu mendapat yang keenam? Suofan meliriknya dan mencemoh. Siapa yang memberitahumu bahwa mereka hanya berlima? Lebih tepatnya hanya ada lima orang di dunia sekuler. Dunia sekuler. Maksudmu ada lebih banyak pedang suci di dunia luar? Tentu saja. Biar ku beritahu padamu. Semua pedang dewa ini berasal dari Gunung Iblis. Suofan mendengus sambil tersenyum lebar. Bali Yuyu memulai. Terguncang sampai ke inti. Gunung Iblis membuat pedang dewa di lima negeri. Ya. Para master akan menjadikan para murid yang akan meninggalkan Gunung Iblis sebuah pedang khusus untuk keahlian mereka. Pedang surgawi dari lima negeri hanyalah senjata yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dinasa. Suofan mendecahkan hibirnya. Merangkai kisah sanjungan yang mengejutkan. Bali Yuyu tercenang. Membutuhkan waktu lama untuk bereaksi dan memegang erat pedang iblis itu pada dirinya sendiri sambil memohon. Kalau begitu. Serahkan saja yang ini padaku sementara kamu bisa meminta tuanmu untuk membuatkanmu yang lain. Menurutmu semudah itu. Kenapa disebut pedang dewa kalau pembuatannya begitu mudah? Suofan memutar matanya ke arahnya. Siapa yang menang di kota Galefros? Eh. Murong Lai. Bayi Yuyu ragu-ragu. Lalu cemberut. Kami bertarung selama delapan hari tapi tetap saja aku tidak bisa mengalahkannya jadi aku pergi. Dan karena kami hampir sama. Dia tidak bisa menghentikan atau mengejarku. Suofan menganggup dan bertanya. Kamu setara dengan Murong Lai dan bisa melawannya selama bertahun-tahun. Mengapa kamu lari setelah delapan hari? Bagaimana aku bisa setara dengannya? Dia telah menggunakan pedang penghancur selama seribu tahun sementara aku baru saja mendapatkan milikmu. Aku bahkan tidak bisa menghubungkannya juga. Tentu saja aku kalah. Bukankah sudah jelas? Suofan mengangkat bahu. Pedang iblis itu dibuat dengan memikirkanku jadi tentu saja itu selaras denganku. Kamu belajar dari pedang sundering by lihutian dan itulah pedang terbaik untukmu sementara milikku tidak berguna. Tapi Patriar tidak akan pernah memberiku pedang sundering. Meskipun pedang suci asing yang kamu miliki lebih baik daripada tidak memilikinya sama sekali. Pedang mengikuti kemauanmu. Jadi kamu memerlukan pedang yang selaras dengan keberadaanmu juga. Menggunakan pedang sembarangan, terutama pedang suci ini, hanya akan menghalangi jalanmu. Suofan menolak permintaannya. Dengar. Jika kamu mematuhiku dan berhasil dalam tugas yang diberikan gunung iblis kepadaku, aku pasti akan membawamu kembali bersamaku sehingga Tuhan itu akan menjadikanmu pedang dewa yang mirip dengan pedang sundering agar sesuai dengan keinginanmu. Alam. Bukankah itu lebih baik daripada bersikeras mengambil milikku? Bali Yuyu berseri-seri dengan gembira. Benarkah? Apakah aku pernah berbohong padamu? Suofan memberikan senyuman kemenangannya. Bali Yuyu mengangguk kegirangan lalu menyerahkan pedang iblis itu. Suofan terkekeh sambil menelusuri pedang hitam pekat itu dengan tangannya. Karena pedang iblis terikat pada pikirannya. Tidak ada yang bisa mendapatkan persetujuannya tanpa izinnya. Atau wanita ini pasti sudah kabur sekarang daripada membuang-buang waktu bersamaku. Suofan membuat tanda dan pedang iblis itu menyelinap ke tubuhnya. Ia lalu melirik Bali Yuyu yang ceria dengan senyuman tersembunyi. Kekuasaan dan ketenaran bisa membutakan orang dengan mudah. Bahkan membuat gadis konyol ini terobsesi dengan pedang. Dia tidak pernah mempertanyakan apakah pedang suci itu mudah dibuat. Lagi pula, kapan terakhir kali aku jujur? Bab 1004, Bayangan Cahaya. Saat kereta melaju di sepanjang jalan bersalju. Suasana di dalamnya tetap damai seperti biasanya. Bali Yuyu memeluk Kiawer yang imut dan mengemaskan. Sementara Suofan akhirnya mulai menyayanginya. Tiba-tiba dia berseru dan berkata dengan tergesa-gesa. Oh, Murong Lai tidak dapat menemukan niatku. Tetapi dia dapat dengan mudah menemukan niatmu. Mungkin dia sedang mencarinya sekarang dan mendekati kita. Sekarang dia sudah merasakan kemampuanku. Aku tidak bisa menahannya lama-lama. Saya hanya bisa melindungi diri saya sendiri jadi Anda harus berhati-hati. Hei! Baru sekarang kamu mengkhawatirkanku. Siapa yang mau? Tapi dengan kematianmu. Siapa yang tahu kapan aku akan mendapat kesempatan untuk menyentuh pedang suci yang begitu berharga lagi? Bali Yuyu memerah dan merengek. Suofan menggelengkan kepalanya. Menoleh ke yang lain. Berapa jauh lagi sampai pemberhentian berikutnya? Tuhan! Kami akan tiba di Siklaut Sek sekitar 4 jam. Lebih cepat, Suofan tersenyum sambil berkata. Alis Bali Yuyu bergetar. Apakah kamu tidak mendengarkan? Murong Lai pasti sedang mencarimu sekarang. Dan karena dia kehilangan jejak kita. Dia pasti akan meminta bantuan Sekte Awan Laut karena letaknya paling dekat dengan kota Galefros. Apakah kamu pergi ke sana untuk ditangkap? Raja pedang hujan dinginku sayang. Menurutmu aku belum memikirkannya juga. Kemudian, Hahaha! Tahukah kamu tentang bayangan cahaya itu? Suofan memasang senyum samar sambil berbaring tanpa peduli. Bali Yuyu kemudian menjadi sangat bingung. Empat jam kemudian, kereta melaju tanpa gangguan dan mencapai air terjun beku di mana mereka melambat dan memasuki penghalang. Pada saat yang sama, tiga orang berdiri di sebuah aula mewah. Tiga orang yang sama yang baru saja mereka tinggalkan belum lama ini. Di depan mereka berdiri seorang lelaki tua dengan udara abadi dan janggut putih. Membungkul hormat, Dewa Pedang Murong dari negeri selatan dan penyembuh abadi Murong. Hormati sekte saya dengan kunjungan Anda. Tapi dari apa yang saya tahu? Tuan seharusnya bersama si Brightsek. Bersiap-siap dengan Tuan Ulyang untuk melawan pedang tak terkalahkan. Angin apa yang membawamu ke sini? Ceritanya panjang. Murong lay menghela nafas. Saya telah tinggal di si Brightsek sebagai persiapan menghadapi badai yang akan datang. Tetapi sesuatu terjadi. Garis pertahanan pertama wilayah utara, Sun Si Sek, telah diserang dan meminta bantuan. Jadi saya mengajukan diri untuk pergi. Hanya untuk menemukan sekte tersebut sudah hancur. Dan yang selamat melarikan diri ke sekte terang laut. Oleh karena itu, saya telah mencari pelakunya yang melakukan ini. Bukankah sudah jelas? Satu-satunya yang bisa menghancurkan sekte tanah utara hanyalah tim pedang tak terkalahkan. Seperti yang sudah kalian ketahui, dia memiliki sembilan raja pedang di bawahnya yang juga bisa menyebabkan kehancuran seperti itu. Ya, Itu juga kesimpulanku. Meskipun aku tidak bisa menghadapinya sendirian. Setidaknya dengan memahami perjalanan mereka. Mungkin kita bisa bersiap untuk kesempatan berikutnya. Tapi, Murong Lai akhirnya mengerutkan kening. Dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Orang tua itu mendesak. Apa? Apakah kepala plan Murong menganggap ada hal lain yang mengganggu? Dengan tepat, wajah Murong Lai tampak suram. Ada kelompok lain yang mungkin datang ke wilayah utara selain pedang tak terkalahkan. Orang tua itu bergidik dan tersentak. Kepala plan Murong. Maksudmu ada kekuatan lain di luar sana yang bisa melenyapkan sekte daratan utara semudah wilayah tengah. Dan sekarang hal itu ada di sini. Di lingkungan kita. Itu tidak masuk akal. Kita semua tahu betul semua orang terkuat di lima negeri. Dengan area tengah memandang kami seperti harimau kelaparan. Empat wilayah lainnya bersekutu. Bagaimana mungkin ada faksi ketiga yang begitu kuat? Saya juga tidak percaya itu benar. Tetapi setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya harus melakukannya. Murong Lai menyipitkan mata dan menghela nafas. Saat aku sedang menyelidiki sekte laut matahari. Jejak itu membawaku ke kota Galefros di mana aku kebetulan bertemu dengan saudara perempuanku yang sedang berselisih dengan pihak yang tidak dikenal. Saya ingin menyelidiki lebih lanjut tetapi hasilnya luar biasa. Seorang wanita di antara mereka sekuat aku dan menggunakan senjata suci yang tidak pernah diketahui oleh negeri manapun. Kami berjuang selama delapan hari hingga terhenti. Itu mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun jika senjata suci itu cocok dengan keahliannya. Wajah lelaki tua itu berkedut dan tampak anggun. Dia pasti hebat untuk melawan kepala klan Murong dengan senjata suci hingga terhenti. Namun, apa yang membuat Anda yakin mereka bukan berasal dari wilayah pusat? Mungkin pedang itu adalah pedang sundering. Pemimpin sekte liat. Saudaraku pernah bertemu dengan pedang tak terkalahkan dan telah melihat pedang sundering. Selain itu, pedang tak terkalahkan menjaga pedang dengan nyawanya. Tidak pernah memberikannya kepada siapapun. Murong Sui membungkuk hormat dan menyela dengan tatapan tajam. Saya pernah melihat pria dalam kelompok mereka. Sekali, dia mengeluarkan sungai darah di area tengah. Sehingga hanya dalam tiga hari, perusahaan terbesar, Serene Sores Trading, hancur, dan kerajaan bintang pedang kehilangan hampir separuh pejabatnya. Akankah seseorang dari negeri yang sama melakukan kekejaman terhadap rekan senegaranya? Alis lelaki tua itu bergetar. Tapi masih ragu-ragu. Apa yang kudengar darimu, Nona? Apakah dia dari faksi ketiga? Tapi karena dia menyerang di area tengah. Bukankah itu akan membuatnya menjadi teman? Tidak. Murong Sui berbicara dengan tegas. Dia kejam dan kejam. Memiliki pikiran yang menyimpang dan kelicikan yang berbahaya. Hanya karena dia meninggalkan wilayah tengah dalam kesakitan bukan berarti kunjungannya ke wilayah utara menjadi pertanda baik. Mungkin dia ingin wilayah utara berakhir dalam kondisi yang sama menyedihkannya dengan wilayah tengah. Atau bahkan lebih buruk. Anda tidak bisa membiarkan ini terjadi. Pemimpin sekte liang. Murong Lai setuju dengan penilaian adiknya. Saya sendiri juga pernah melihatnya. Dia sangat tenang, berbakat, dan berpikiran tajam. Sikapnya menunjukkan apapun kecuali rata-rata. Belum lagi dia memiliki ahli tingkat Raja Pedang di bawahnya. Saat dia bertindak, dia pasti akan membuat gelombang besar. Kami masih belum mengetahui tujuan kunjungannya. Tetapi yang terbaik adalah mengendalikan situasi sesegera mungkin. Kami berada di titik puncak berperang dengan invincible sword dan tidak mampu melakukan apapun untuk mengganggu kami. Terutama ular berbisa yang menatap kami dari belakang. Kepala Tlan Murong. Kamu benar. Kita harus mengendalikan ini secepat mungkin. Jenggot pemimpin sekte liang bergetar saat dia tenggelam dalam pikirannya. Lalu dia menangkupkan tangannya. Lalu apa yang membawa kepala Tlan Murong ke sekteku? Tanyakan dan saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu. Murong Lai membalas isyarat itu sambil tersenyum. Pemimpin sekte liang terlalu baik. Saya datang untuk meminta bantuan. Saya telah bertarung dengan penjaga wanita sebelumnya. Memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Dan karena besarnya kehancuran. Semua jalan menjadi dingin. Saya sendiri akan kesulitan mencari di begitu banyak tempat. Tetapi saya beruntung menemukan sekte Anda di dekatnya dan ingin meminta bantuan pemimpin sekte liang dalam upaya ini. Tolong. Itu tugas kami untuk membantu. Kepala Tlan Murong bekerja sangat keras demi keselamatan tanah air kami sehingga Anda tidak perlu bersikap sopan tentang hal itu. Pemimpin sekte liang menangkupkan tangannya. Apa deskripsinya? Murong Sue berkata. Mereka adalah kelompok yang terdiri dari tiga orang. Wanita di antara mereka sangat berbahaya. Dan hanya perlu dilihat untuk mengetahui keberadaan mereka. Selain laki-laki. Ada juga seorang gadis cantik berusia tujuh tahun. Membuat mereka mudah dikenali. Hahaha. Istirahatlah dengan tenang. Murid-muridku akan menjelajah ribuan mil dan pasti akan segera melihat kelompok yang begitu mencolok. Ada pun kekhawatiran wanita itu. Hahaha. Yakinlah bahwa kami tahu cara menahan diri dan tidak menghasut siapapun yang bisa bertarung dengan kepala klan Murong selama delapan hari berturut-turut. Nona Murong tidak perlu menyebutkannya. Karena kami juga akan lelah dan menjaga jarak. Hahaha. Murong Sue tersenyum dan menganggup. Sementara Murong Lai tampak puas dengan jawabannya sambil menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Perintah segera diberikan dan sekte tersebut bergerak. Dengan segala jenis ahli luar biasa memenuhi langit dan meninggalkan sekte untuk menjelajahi daratan. Karena tergesa-gesa. Mereka tidak memperhatikan empat gerbong di gerbang mereka. Dan Zuofan memegangi Kiawer saat dia berbicara bisnis dengan seorang pria paru baya yang bulat. Melirik ke arah kerumunan orang yang terbang keluar. Zuofan merasa perlu berkomentar. Eksekutif Ki. Apa yang terjadi di sekte ini? Apakah Anda bersiap-siap untuk perang yang terjadi dengan kekuatan seperti itu? Bagaimana saya tahu? Saya tidak menerima pesanan apapun. Menempatkan tanda tangannya sendiri ke dalam slip diok dan mengembalikannya kepada Zuofan. Pria bertubuh besar yang tertantang secara horizontal itu memandang ke arah murid terbang yang lewat. Hei, apa yang terjadi? Mengapa penempatannya tiba-tiba berhenti sejenak? Pria itu membungkuk pada si gendut. Eksekutif Ki. Pemimpin sekte memutuskan untuk mencari mata-mata. Mereka bahkan membawa seorang anak. Seorang anak. Seperti yang ini. Zuofan menunjuk ke arah Kiawer. Ini putriku. Bukankah dia mengemaskan? Pria itu melirik penasaran ke arah si gendut. Yang menghilangkan keraguannya dan memperkenalkan. Pelayang Kia. Yang bertanggung jawab atas karavan pasokan plannya. Anda tidak mungkin mencarinya sekarang. Bukan. Hahaha. Bab 1005, Pantai Laut Utara. Mungkin tidak. Alis pria itu berkedut ketika dia melihat ke arah ayah dan anak perempuan yang memiliki wajah polos yang cerah. Lalu ke arah penjaga gerbong dan mencibir. Eksekutif Ki. Pemimpin sekte berbicara tentang sifat berbahaya mereka. Dan hanya ada tiga dari mereka. Bersama dengan Awanita. Dia juga meminta kami untuk sangat berhati-hati. Untuk melaporkan begitu kami melihatnya. Ada pun keduanya. Hahaha. Apakah kita kekurangan sebanyak itu? Mata Zuofan melebar. Memukul dadanya untuk menyatakan. Kami juga tangguh. Bagaimana lagi kami bisa mengangkut barang keliling daratan? Wajah pria itu berkedut dan menganggup. Ya. Kamu sangat tangguh. Oke. Baiklah. Aku mendapat pekerjaan untuk melakukannya. Sampai jumpa. Pria itu telah pergi. Hei. Apa maksudnya itu? Bukankah kamu mengincar seorang gadis kecil? Apakah kamu tidak membawa kami ke pemimpin sektemu? Zuofan merengek karena ketidakadilan itu semua. Lemak itu memotongnya sebelum dia membuang lebih banyak waktu. Stuart Kian. Mereka memiliki tugas masing-masing. Anda tidak boleh mengganggu mereka dan membiarkan mereka melakukannya. Itu tidak akan berhasil sama sekali. Bukankah mereka mengincar orang-orang yang sangat berbahaya? Saya tangguh. Anda dengar. Bagaimana mereka bisa mengabaikanku begitu saja? Di mana letak kemanusiaannya? Tersentak. Zuofan menjadi menantang. Menoleh ke wajah Kiawer yang mengemaskan. Kiawer. Katakan padaku. Bukankah ayah kuat? Kiawer mendengus ketika dia meninggalkannya di sana dan masuk ke dalam kereta. Si gendut. Terkekek. Semua orang ingin terlihat tegar di depan putrinya. Hahaha. Ya. Jadi kamu benar-benar tidak mau memeriksaku? Zuofan menghela nafas. Menatap si gendut dengan harapan. Karena menurutmu aku adalah ancaman yang besar. Setidaknya lakukan sedikit pemeriksaan. Si gendut memutar matanya dan mengumpat. Berbahaya. Pantatku. Apa yang bisa dilakukan oleh pelayan Radiance Tethian? Selain itu. Apa gunanya pengerahan masal ini jika target pemimpin sekte berada tepat di hadapannya? Kamu menganggap orang-orang berbahaya itu sebagai orang bodoh yang lari ke markas kita agar tertangkap. Tapi mereka baru saja bilang sedang mencari anak. Ada banyak sekali di laut. Kamu pikir kamu satu-satunya yang punya anak perempuan? Pergi. Siap. Dan berhenti mengacaukan pekerjaanku. Si gendut mengusirnya. Kehilangan kesabarannya. Zuofan memiliki wajah yang muram. Membawa pengawalnya dan pergi. Meskipun sebelum mereka melakukannya. Sebuah suara cengeng terdengar dari dalam kereta. Kiawe. Kamu harus percaya padaku. Bukannya aku lemah sehingga mereka tidak memeriksaku. Tapi karena mereka memercayaiku sepenuhnya. Kerumunan yang berkumpul dari keributan yang dia buat menggelengkan kepala melihat tampilan Zuofan. Seorang ayah harus selalu terlihat megah di hadapan anak-anaknya. Mereka segera dibawa ke jalan kenangan. Kembali ke masa kecil mereka. Orang-orang berpencah. Tetapi mereka tidak segera melupakan kereta Zuofan. Ku. Empat gerbong besar keluar dari penghalang dan melaju menuju pemberhentian berikutnya. Tidak lama kemudian. Seseorang menyelinap masuk. Dia belum mendapatkan token barunya untuk membuktikan penyamarannya dan tidak bisa mengikuti karavan ke dalam. Bagaimana itu? Semuanya bagus. Bali nyuyu bersinar dalam harapan. Zuofan berkata dengan bosan. Bagaimana menurutmu? Membuat keributan seperti itu di sekte awan laut. Saya membuat murid-murid itu langsung mengambil kesimpulan yang saya inginkan. Menganggap kami bukan siapa-siapa dan mengabaikan kami. Berita ini pasti akan menyebar dengan cepat dan si cloud sec akan segera menutup mata terhadap kehadiran kami. Terkadang. Kesan pertama yang salah akan bertahan lama dan membodohi pemikiran Anda. Berpikir bahwa sejak kami muncul di sekte awan laut. Kami secara otomatis memeriksanya. Jangan menyentuh. Kata-kata saja sudah cukup. Anda juga tahu persis apa yang bisa saya lakukan. Pukulan itu hampir membuat pengguluh darahku pecah. Bali nyuyu menjelurkan lidahnya. Bertingkah manis. Lalu berubah menjadi malu dengan ekspresi menyesal. Zuofan memutar matanya. Meringis setiap kali dia menyentuh bahunya yang bengkak dengan ekspresi terluka. Yang kuinginkan hanyalah bergerak tanpa terdeteksi melalui daratan utara. Tapi kemudian aku tersandung pada Invincible Sword dan nyaris berhasil keluar hidup-hidup sebelum bertemu dengan Arden Sun Sword God juga. Aku membicarakan jalan keluarku dengan pedang tak terkalahkan. Karena keinginannya adalah iblis yang bisa kumanfaatkan. Tapi klan murong itu terlalu jujur. Bertentangan dengan jalanku. Tidak mudah terombang ambing. Dewa pedang matahari yang bersemangat baru saja menyusahkanku. Sial. Mereka yang benar-benar salih dan bebas dari para penggarap nafsu tidak cocok dengan sifatku. Ini akan membuat segalanya menjadi lebih sulit. Uh. Mengambil nafas dalam-dalam. Zuofan bersandar dengan mata tertutup. Keempat gerbong tidak berhenti untuk apapun dalam perjalanan mereka. Berhenti sesuai jadwal di sekte dan kemudian melanjutkan perjalanan. Total lima bulan berlalu. Sebelum Zuofan mencapai tujuan akhirnya. Setelah melewati dua sekte lagi. Pantai Laut Utara. Sekte Seabright. Mengenai Gunung Salju tak terbatas di kejauhan. Zuofan menghela nafas. Tatapannya bergetar. Apakah tokenmu sudah siap? Siap. Orang-orang itu berteriak dengan keyakinan. Hanya balinyinyu yang menyeringai pada mereka. Si Brightseek adalah tempat yang berbahaya. Ini penuh dengan para ahli dan membuat saya tidak punya pilihan selain membahasnya lebih jauh kali ini. Raja Pedang Hujan Dingin. Itu tidak perlu. Salah satu penjaga memperlihatkan token yang familiar. Identik dengan yang mereka miliki. Dan tersenyum. Tiga hari yang lalu kami menerima token yang kami minta di kota itu. Sekarang Anda sudah tidak ditemukan lagi dan bisa ikut bersama kami. Baliinyinyu kaget. Lalu matanya bersinar. Karena itu tiga hari yang lalu. Kenapa tidak diberikan padaku? Tuhan menyuruh saya menyimpannya. Untuk menjadikannya kejutan. Pria itu mengangkat bahu dan balinyinyu berhenti sejenak saat dia melihat ke arah Zuofan. Zuofan menyeringai. Sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Dengan bagaimana frigid range walking selalu bertindak sendirian. Jelas kamu tidak menginginkan hal seperti itu. Sekarang aku tidak yakin apakah Raja Pedang bersedia ikut bersama kami. Berjalan di samping kami dengan penutup ini. Tapi sepertinya kekhawatiranku tidak berdasar. Hahaha. Uh. Siapa yang pernah pergi bersamamu? Aku hanya khawatir akan membawa masalah padamu dan merusak misiku. Apakah itu berarti frigid range walking tidak mau ikut bersama kita? Anda tidak ingin tokennya? Kalau begitu silakan. Hancurkan. Saya tidak pernah mengatakan itu. Lagi pula. Untuk apa merusak sesuatu yang sangat bagus? Bali Yuyu bergegas mengambilnya dan menatap Zuo Fan. Zuo Fan tersenyum. Matanya bersinar. Tetapi dengan mengambil token itu. Anda secara resmi menjadi bagian dari tim ini dan harus mematuhi perintah saya. Bali Yuyu bergetar dan cengkeramannya pada token itu mengendur. Tapi kemudian dia menggenggamnya lebih keras. Berbisik pada dirinya sendiri. Bukankah aku sudah melakukannya? Bagus. Sekarang semua orang menjadi tim resmi. Zuo Fan menjadi serius dan berteriak. Jadi saya akan bertanya lagi. Apakah token semua orang sudah siap? Siap. Semua orang berteriak kali ini. Bahkan Bali Yuyu pun terlihat bersemangat. Dia akan memasuki salah satu dari lima sekte wilayah utara untuk pertama kalinya secara rahasia. Meskipun menjadi bagian dari Karavan adalah kemunduran besar dari Raja Pedang. Dia sebenarnya menghargai perubahan itu karena beberapa alasan yang aneh. Bepergian dengan Zuo Fan dan Karavan begitu lama mulai tumbuh pada dirinya. Zuo Fan memandang mereka dan memerintahkan. Menuju pantai laut utara. Mereka semua mengangguk dan kereta bergemuruh menanjak. Menuju puncak bersalju. Bersambung. Terima kasih telah menonton.